Intro Masans adalah konten masak berbalut komedi. Tujuan masans adalah mengajarkan bahwa masak itu gampang. Jadi mulailah masak sejak dini. Dan mari kita masak popcorn. Intro Oke karena kalian minta penjelasan makanya kita jelasin dulu sebelum kita lanjut sinematik berikutnya. Dan ini gue udah siapin jagungnya dan ini udah gue panasin ya jagungnya. Setelah jagung gue panasin gue akan masukkan yang namanya margarin. Nah setelah margarin masuk kita akan masukkan yang namanya coklat. Nah coklatnya bebas ya lo mau coklat apa aja. Jadi terserah yang penting coklat. Nah setelah itu bakal gue masukkan garam biar gurih karena gue suka ada asin-asinnya. Jadi bebas. Setelah itu udah tinggal gue cobain. Bukan begitu gampang sebentar. Oke kita lanjut sinematiknya. Intro Ahai! Karena kita belajar masak jadi saya mau kasih tau. Tadi saya udah coba buat dua kali dan yang paling bener adalah yang paling enak. Jadi kalian masukkan jagung dulu terus kalian masukkan margarin habis itu garam terus kalian jadiin popcornnya dulu. Ya kan? Udah belebok-belebok-belebok-belebok udah jadi. Baru kalian coklatnya kalian lumerin dulu baru kalian masukin dan akhirnya jadi. Bukan begitu mudah. Bukan? Ahaha! Oke kan? Nah saatnya sekarang kita icip-icip. Oke? Oke ini dia waktunya kita icip-icip. Itu dia video yang barusan tadi kita saksikan sinematik yang sangat luar biasa. Berjam-jam ya. Jadi ini ada dua ya, ada perbandingannya. Ini masak belajar pertama kita dan ini kedua kita. Jadi ini jagung yang dicampur sama coklat yang belum kita lumerin coklatnya. Jadinya gosong kayak gini nih. Nah kalau ini coklat, eh apa, jagung yang udah kita jadiin popcorn nih. Nah setelah udah belebok-belebok jadi popcorn, baru coklatnya kita lumerin. Nah kalau ini kita nggak lumerin. Nah jadinya alhasil bagus. Tuh, bagus kan? Nah sekarang kita nyobain yang ini dulu nih. Yang kita gabungin tadi ya. Kita cobain. Satu, dua, tiga. Wah pahit banget. Jadi kalau kalian suka pahit mungkin ya udah silahkan konsepnya begini. Nah sekarang yang kita pisah. Oke? Kita coba. Ini lebih bagus teksturnya. Jadi coklatnya juga dapet tuh. Jadi dia masih lengket-lengket gitu. Enak. Jadi kayak gos. Kan? Kalau gue, saranin kayak gini. Soalnya coklat yang udah lu lumerin tuh, baru lu masukin. Ketika popcornnya udah jadi. Itu lebih dapet. Dan coklatnya berasa banget. Gila. Jadi lu nggak usah watil. Nah, itu dia caranya ya. Jadi gampang. Jadi sebelum kita tutup, kita bilang dulu. Set dah. Santuy. Oke? Kita ketemu di masak-masak lainnya. Di mana lagi? Kalau bukan di Mas Sanz. Masak Santuy. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax